Halo guys, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Radun Budiata di video kali ini aku lagi ngecek X86 guys versi router OS nya versi 6.497 dan mikrotik ini terhubung dengan mikrotik di atasnya yaitu mikrotik CCR2004 dia sebagai gateway nya di load balance guys ya load balance PCC keren guys ya load balance load balance nya pake CCR buset baru kali ini aku nemuin load balance nya pake CCR yang kenceng banget kayak lebih-lebih nih power power nya resourcenya lebih-lebih oke kita lihat dulu resourcenya resourcenya 16 score 16 score RAM nya 15 giga si upload nya masih segini X86 guys ya versi 6 router OS nya harus 30 giga gimana menurut kalian ya mau coba seperti ini ini 16 score berarti ini kayaknya server ya PC server ini server PC ini guys ya ini OLT nya ya traffic setiap OLT nya dan disini OLT lagi ether 4 dan disini dia pake SFP guys ya 2 SFP nih dan yang jalan ini SP ke ISP ya ke ini ke load balance nya ini oke kan di load balance apa di bagian CCR 2004 itu kan ada SFP nya juga jadi dari CCR itu masuk ke X86 ini melalui SFP guys dan traffic nya ini guys wih keren guys wih kenceng guys ya 500an 400 ya tembus tembus 500 ke atas sudah ya tembus tembus 500 ke atas sudah ya prefix nya ini lagi rame rame nya ini guys wih keren guys ya tembus 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 tem ketemu guys dia pakai Mix Radius ya dia pakai Mix Radius Oke lanjut hotspotnya guys Wow 680 guys WD serem 680 guys wih wih keren 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 ada di ether 4 ya sama ether 3 ya dan dia bukan Bridge ya tanpa Bridge logis ya biar kalau sudah traffic gede ini kayak gini nih jarangnya pakai Bridge ya kalaupun pakai Bridge itu paling cuman untuk traffic ringan-ringan aja tapi kalau traffic kayak gini gede kayak gini udah pakai Bridge ya mudah-mudahan aman-aman aja aja semuanya ini guys kuh keren guys ya keren 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 Widi 600 gas 680-an di total sama PPPOE nya itu 700 lebih guys gila men ngeri ngeri servernya ngeri banget ini guys ya Bridge nya kosong enggak pakai Bridge jadi setiap ether itu ada server hotspot ya sudah di set server hotspot kita lihat servernya ada tiga guys ya ada tiga dan tidak ada Bridge Oke gini guys rapi kalau kayak gini guys Hai ini kalau ada trouble enak ya trouble di ether2 ya udah di ether2 aja yang trouble tiga aman-aman aja gak terganggu beda kalau kita pakai Bridge ya Hai gitu dan jangan lupa mengaktifkan biasanya aktifkan ya kalau biasanya kayak gini lu protek itu enggak diaktifkan kalau rupotek biasanya harusnya diaktifkan ya rupotek semuanya diaktifkan terus apalagi ya udah itu ini kalau ada looping kelihatan nanti ya langsung ada tulisan di sini biasanya ada looping gitu bilangnya ya di-lock juga nanti keluar kayak gitu guys Hai ini keren banget ini guys juragan ini guys WD udah kalau omsetnya berapa ya udah ya kalau kayak gini ya berapa ya udah Hai kalau 600 600 ribu Hai hotspotnya 600-an yang 680 ya kalau seribuan sehari seribu ya 680 tapi nggak mungkin seribu kan beli voucher beli voucher satu hari seribu kan nggak mungkin paling enggak 2000-3000 ya untuk seharian atau 12 jam gitu ya keren guys ya ya omset per hari itu bisa 1 juta lebih ya bisa 1 juta lebih belum lagi ppoe nya langganan perbulan 150-200 ya kan kalikan 70 wih mantap guys ya oke guys ini keren banget guys dan aku lagi ngecek sebenarnya ngecek bagian game nya karena game nya itu ada ada jumping-jumping katanya kita lihat firewall nya guys ya untuk firewall inverternya nggak aneh-aneh guys ya tidak ada yang aneh-aneh biasa-biasa aja semua Hai cuman ada raw kayak gini-gini biasa ya teman-teman sering lihat kayak gini aja banyak di internet banyak kalian bisa download-download ya atau di video short saya itu ada itu raw-raw macem-macem ya game ada social media ada cari di short video di YouTube channel Radin Budiata oke di sini ada routing ya selain dia ini ada IS2 ISP ya dua ISP di di atasnya ini di atasnya S86 ini tapi dia itu masukkin lagi untuk khusus game khusus game langsung colok di sini di S86 ini guys ya jadi topologinya kayak gitu untuk sumber internetnya jadi ada dua lagi di sini gitu di S86 ini Oke disini khusus game aja makanya di di IP root nya itu ada dua tetap ISP nya Hai nah yang satu dari sini SFP dan yang satu itu ke bagian ke bagian kayak gini guys ya Ayo sis gitu ya ini IP nya 172 1601 dan dia membelokkan speedtest ya speedtest dibelokkan Hai tapi disini Oh defaultnya itu adalah kesini guys defaultnya adalah kesini ke ke SFP ya default gateway nya jadi cuman sebagian aja yang dibelokkan ke bagian ini SP yang kedua jadi ada speedtest ada mobile legend sama Instagram kayak gitu mobile legend ini ehm jamping 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 katanya ini sudah tak perbaiki Hai coba saya belokkan menggunakan mark connection jadi saya bisa lihat disini connection mark nya Hai nah ini kayak gini kayak gini ini bener apa enggak gitu loh jadi saya masih lihat ini masih saya pantau ini teman-teman ya jadi kadang besok ada laporan sudah baik apa belum gitu ya game kita lihat game koneksi game nah ini koneksi gamenya guys Hai untuk rawnya kayak gini guys ya seperti biasa sama aja dengan yang temen-temen itu Hai ada WA juga tapi WA ini dipakai nggak Oh untuk WA ini untuk prioritas guys Hai untuk Bypass ya Hai spitas disini Hai spitasnya pakai ini pakai oh iya biasa aja lokal eh ada yang namanya Hai destination address ini spitas ya Hai dia pakai layer 7 juga layer 7 udah gitu lihat disini spitas Hai ini IP nya spitas nih Hai lu kok ikut ini guys 888 malai ikut ya gimana ini Hai habis sementara tidak ada laporan ini Hai om kayaknya spitasnya aman untuk gamenya gini Hai ada prioritas juga untuk gamenya Hai untuk paket game untuk simpel kuenya kayak gini guys Hai wih kerennya ya 750 total ya total dengan BPP oe itu 750-an guys Wow amazing keren banget guys 756 ya 756 lah anggap gitu ya keren guys 750 CPU loadnya masih 18 cuman dia nggak pakai parent biasanya nggak tahu ya kemarin aku nemuin itu guys ya x86 itu 48 core tapi kasih parent hierarchy gitu ya hierarchy itu banyak hierarchy ada dua tingkat sih hirarki dia malah nggak support guys langsung CPU naik CPU nya naik sekitar 60an dari 19 dari 16 gitu ya 16 persen itu bisa naik sampai 90 persen dan itu terlihat banget dan sepertinya dari jenis prosesornya itu pengaruh guys ya ya contoh kayak prosesor air M ya Intel kayak gini siapa lagi ALS ya sudah tahu nggak hafal aku yang tahu aku tahu yang sering aku pakai itu ya air M itu nah itu ternyata punya karakter berbeda ya guys ya penanganannya ya di networking nya itu karakternya tuh beda banget guys ya aku sering nemuin hal-hal yang settingannya sama ya kan tapi mikrotiknya beda itu hasilnya beda loh kayak gini nih kayak x86 kemarin aku aku setting itu punya nya orang mana itu ya jawabat timur juga itu itu guys x86 48 core guys padahal ya 48 core masa kalah sama eee CPU apa eee rb4011 itu dengan jumlah yang sama pakai hirarki nggak ada masalah yang itu yang rb4011 malah kalau ppoe yang di apa namanya di simple q yang di x86 itu malah masalah guys ya si pulutnya tinggi udah nggak mau orangnya ya udah aku kembalikan tanpa peran langsung guys ya tanpa peran aman-aman aja abis gitu setiap prosesor tuh mempunyai karakternya masing-masing dan itu butuh riset juga aku kayaknya itu ya jam terbangnya harus diperbanyak oke guys ini keren banget ya mudah-mudahan menginspirasi teman-teman ya oke guys saya rasa cukup sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini cuman ya cuman apa ya ini untuk menginspirasi aja teman-teman ya keren banget gitu loh asik ya mudah-mudahan teman-teman suksesnya sama dengan ini di atasnya kalau bisa ya oke teman-teman sukses semua ya sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye jangan lupa bersyukur hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati